Sementara itu bantuan subsidi bagi karyawan swasta yang bergaji di bawah 5 juta rupiah. Rencananya cair hari ini. 2,5 juta data calon penerima bantuan subsidi gaji telah diserahkan ke pemerintah melalui kemenakar untuk diverifikasi. Nantinya pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, masing-masing 1,2 juta rupiah. Bantuan subsidi gaji dari pemerintah untuk 15,7 juta pekerja yang dijatuhkan cair selasa kemarin. Rencananya akan diberikan hari ini. Ini lantaran data 2,5 juta nomor rekening calon penerima subsidi gaji yang diterima dari BP Jam Sostek harus dicek ulang selama 4 hari. Kami menerima data calon penerima program subsidi gaji atau upah ini dari BPP JSP yang kerjaan. Tadi Pak Dilut menyampaikan rekening yang sudah masuk 13,7 juta. Penyaluran dana yang seharusnya dilakukan selasa kemarin diundur hingga akhir bulan Agustus 2020. Setelah mencocokkan data, Kemenakar akan menyerahkan data tersebut kepada kantor pelayanan perbendaraan negara untuk mencairkan uang yang akan disalurkan bank pemerintah. Penerima bantuan subsidi gaji karyawan akan menerima 600 ribu rupiah per bulan selama 4 bulan. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, masing-masing 1,2 juta rupiah setiap tahap. 15,7 juta peserta aktif BP Jam Sostek ditargetkan menjadi calon penerima bantuan subsidi gaji. Saat ini BP Jam Sostek telah mengumpulkan data 13,7 juta pekerja. 2,5 juta data pekerja diantaranya telah diserahkan ke Kemenaker. BP Jam Sostek terus berupaya untuk melengkapi sisa data penerima yang belum terverifikasi. Ini karena BP Jam Sostek terkendala oleh sejumlah perusahaan yang belum memberikan nomor rekening para pekerjanya, terutama yang bekerja di sektor perkabunan. Jadi tugas kami adalah mengumpulkan data dan kami sudah menyerahkan data-data tersebut. Tentunya proses berikutnya dari Kementerian Tenaga Kerja melakukan serangkaian pengecekan dan kegiatan administrasi, koordinasi dengan kementerian lain terkait dengan Kementerian Keuangan, dengan perbankan, dan sebagainya. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp37,7 triliun untuk program bantuan subsidi gaji karyawan di bawah Rp5 juta. Selain pekerja aktif sebagai peserta BPJS Ketenaga Kerjaan, nomor rekening bank yang didaftarkan harus sesuai dengan identitas calon penerima bantuan subsidi gaji. Diharapkan program bantuan subsidi gaji bisa menjadi stimulus ekonomi melalui peningkatan konsumsi rumah tangga. Tim Lipetana News melaporkan.